Om dan Tante, selamat datang di Sit Down Comedy with Om Halim Spree. Ini episode 6. Hari ini kita kebetulan lagi ada di Singapura nih, lagi di Toyara Singapura. Kita mau figur hunting, hunting figur. Semoga ada figur-figur yang keren ya di sini ya. Sampai jumpa lagi ya. Ini denominasi banyak masih oleh mainan Star Wars ya di sini. Masih banyak banget, lengkap. Ada yang DLC 3.75, segala macem. Pokoknya lengkap lah di sini. Mantap. Tapi ya Star Wars sudah lewat ya hype-nya. Dragon Ball, One Piece, Mario Bros, SHF. Di sini juga rata-rata hampir ada ya. Pokoknya mantep. Kalau mau ngari, Gundam. Gundam juga lengkap di sini. Boleh deh kalau mau datang ke Singapura, datang ke TRS di Vivo City ya. Di sini lumayan banyak pilihan figur-nya. Tuh. Display-nya yang lurus. Tuh, ada SHF Arena Ranger tuh. Ini. Aku lagi nyari juga sih. Moga-moga nanti bisa dapat. Marvel Legends. Di sini. Tapi kayaknya banyak yang bisa yang gak kaku ya. Gak beda cari lagi. Kalau gari-gari aja ada Dwi-Dwi figure di sini. Aku Legends lagi. Pre-order. Iron Man, kopinya. Shield. 12 inch. Baru tahu takarotomi juga ada buat figure yang kecil-kecil ya. Kayaknya menariknya agak berat. Bagaimana menariknya kamu? Bagaimana menariknya kamu ini? Kita cari resmi figure lagi ya. Sudah puter-puter. Gak kan semua Dwi-Dwi figure-nya. Kebanyakan ya kayak tadi SHF, Transformers, Star Wars, Marvel Legends gitu ada di sini gitu ya. Tapi kalau Dwi-Dwi figure aku gak ketemu ya tadi ya. Besok aku mau coba ke China Square Central. Biasanya di situ Tuka ada Dwi-Dwi figure. Nanti aku fotoin. Aku rekamin ya. Kepuluhin nanti bisa kemungkinan. Nah, tadi sempat ke Toy Art Post. Aku lihat ada yang jual Beberapa Dwi-Dwi figure. Di kotaknya tapi Gak begitu banyak pilihan bagus sih. Jadi Gak beli. Jadi Aku coba besok lagi ya. Bye-bye. Kita Ini teman gue, Dedy. Kita mau ke China Square nih. Mau hunting figure. Mau ngomong-ngomong aja ada figure BWE di sini. Kemarin ke Toy Art Post. Gak ketemu satu pun ya. Kita ikutin terus ya. Ini ada yang jual nih. Beberapa Dwi ada siapa nih? Ada Finn Balor. Finn Balor nah udah banyak yang punya. Ini ada semi-semi. Wih mahal-mahal jualnya. Harganya lumayan. Kayak gitu. Blocklessner. 65 dolar. Jangan kalau gue jual yang box aja baru 450 di Indo. Harganya benar-benar ini sih. Ini oke lama sih. Reset sama Rana 70. Masih harganya masih-masih apa. Nah ini punya si ini nih. Hilapaknya si Si siapa kan? Ada belt. BWB Shop ini. Coach belt. SBK. Sting. Ada boot sweater 2. Ini juga Daby-daby. Cari yang agak langka lah. Nggak ada sih. Lalu nyadar. Itu Jadi mirip kayak Vega ya. Ternyata. Si itu. Iya. Si Los Matadores ya. Iya. Sekarang udah jadi shining star. Cuma nggak pernah dapet match sekali. Abis itu nggak pernah muncul lagi. Iya. Kemarin. Banyak juga yang jual figurnya kayaknya. Red Hook lawan John Cena. Di dalamnya ini ada yang box nih. Ini juga ada di sini. Coba giseng-giseng ya harganya. 45 dolar oke lah. Sama kayak di Indo. Finbeler. 55 dolar. Masih mahal. Jadi ikutnya berapa? Kita cek. 65 dolar lah. Mahal. Kita cek lagi-lagi ya. Sekarang menuju ke lantai 2. Di sini biasanya kalau hari minggu banyak yang jualan. Jualan di pinggir-pinggir. Jualan di puka meja. Kayak pasar gitu lah. Pasar kekaget. Ini juga ada beberapa shop. Jadi kita coba cari lah. Daripada Bipigong. Buka. Berapa di sini. Tapi ya agak banyak gitu. Jaks yang lama. Lalu swagel. Finny. Dulu banyak di sini. Cuman mungkin orangnya gak begitu jualan lagi. Kita cari lagi ya. Apa petunjuknya? Keluar di pintu R. Channel Square Central. Ini itu dari tiketnya. Oh ya. Lapak gue udah buka. Jadi kalau mau yang belanja. Silahkan belanja. Nanti hari Senin gue udah bisa kirim ya. Oke. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Tadi kita udah figure hunting di China Square. Dan sekarang gue mau balik lagi ketemu sama istri anak gue. Tadi lumayan banyak ya figure WWE-nya. Tapi yang lulus agak lumayan mahal harganya. Jadi. Salah gue sih kalau kesini beli yang box aja ya. Harganya kurang lebih sama dengan yang gue jual di Lapak gitu. Nah kalau kalian mau kesini caranya keturun di Chinatown Station. Exit F. Jalan sekitar. Jadi kalau setelah keluar Exit F kalian belok ke kanan. Jalan sekitar 150 meter. Jadi ketemu sama China Square. Kalau nggak tanya aja sama orang sekitar sini. Mereka pesetau China Square. Lantai 1 sama lantai 2-nya ada jual mainan gitu. Jadi kalau sempet ke Singapura. Kalian sempetin aja datang kalau mau hunting video ya. Sampai jumpa lagi ya. Di episode 7 dari acara Sidon Committee with a Mind. Bye bye.